Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman guru model atau calon guru model yang berbahagia Alhamdulillah kita bisa berjumpa Dalam suasana yang berbahagia ini Isinkan saya Pewakili dari Tim pengembang kurikulum Tim pembelajaran jarak jauh Dinas Perlidikan Kota Yang akan mencoba sharing kepada khususnya teman-teman guru model Yang akan tampil Di televisi Rada Untuk memberikan pembelajaran jarak jauh pada Seluruh siswa-siswanya khususnya di Kota Cerbun Teman-teman yang berbahagia Yang pertama Saya atau kami Kami merasakan kebundahan Merasa Bimbang Dari teman-teman guru model Yang sudah Mendapatkan sosialisasi dari teman-teman di tim pembelajaran ini Ada yang bertanya Bagaimana pembelajaran ini berlangsung Kemudian kurikulum yang dipakai Adalah Kurikulum masa pandemi COVID Seperti apa Kulikulum masa pandemi COVID ini Baik teman-teman semua Yang pertama Mungkin kita harus melihat Dan yakin Bahwa Dasar Pengambilan Keputusan ini Adalah sangat kuat Yaitu Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 719 Dari sekirin P Dari sekirin Tahun 2020 Dimana dalam Keputusan itu Pak Menteri kita Telah mengeluarkan Atau memberlakukan Sebuah kurikulum Yang dibuat untuk Kondisi khusus Yang diberi nama Kurikulum Masa pandemi Barangkali itulah Wujudan yang Kita pegang Turunan dari keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Tadi Diteruskan Oleh keputusan Kepala Balikpang Dan Perkebuan Kepala Lembaga Pendidikan Dan Pementangan Dan Perkebuan Yang juga mengurangkan Selat keputusannya Nomor 18 Dari H Kalau Teman-teman melihat PPT yang pernah kami sebar Tahun 2020 Ini memperkuat Bahwa Di masa Yang berbeda Di masa Kondisi khusus Dibuatkan Setuah kurikulum Yang Harus dipakai Yang wajib Digunakan Sekolah-sekolah Khusus yang ada Di wilayah Indonesia Maka Dengan dua Dasar itu Kita Punya Dasar yang kuat Bahwa memang Inilah yang benar Kondisi yang sudah Tidak Normal Sebagai mana Sebelumnya Sekarang pembelajaran Dilakukan secara Jarab job Artinya Basisnya adalah Di rumah Bukan di sekolah Sehingga ada Penyederhanaan Kompetensi dasar Simpel Yang lebih simpel Dari yang sebelumnya Ini sebetulnya Apa Makin membuat kita Ringat sebetulnya Ringat Hanya Paradigma kita Tidak bisa Lepas Dari yang namanya Buku guru Dan buku siswa Buku guru Buku siswa Menjadi Rujukan Benar Itu benar Rujukan Di masa Radaan normal Tapi Itu berbasis Materi Teman-teman Kompetensi dasar Maka Rujukannya Adalah Yang sekarang Yaitu Kompetensi dasar Yang telah Dibuatkan oleh Kementerian Yang tadi saya sebutkan Yang berlaku Di masa khusus Di masa Daluran pandemi Teman-teman Mungkin sudah Menerima Share dari kami Informasi-informasi Yang lebih dalam Maka Silahkan Dibaca Baik-baik Bagaimana KDKD Muncul Dan Alhamdulillah Tim Telah Membuat Membuat Rumusan Indikator Pencapaian Kompetensi Nah ini Indikator ini Adalah Indikator Standar Yang Kami buat Ada Kalau teman-teman Guru model Merasa Ingin Mengembangkan Indikator tersebut Merasa bahwa Aduh Saya mengajaknya Tunggu sedikit Sekali Maksudnya Silahkan Tembangkan Tapi Pilihat Merasa Indikator Setelahnya Jangan Sampai Sama Silahkan Tembangkan Tapi yang Berbeda Yang Tidak ada Hubungannya Dengan Bunyi Indikator Setelahnya Karena Indikator Sesedahnya Tentu Akan dipakai Oleh Model yang Lain Nah ini Dalam hal ini Memang kita Perlu Apa ya Menggali Menggali Bahan Ajar Yang akan kita Sampai Memang Maka Buku guru Atau Buku siswa Itu bisa Dijadikan Rujukan Dalam Segi materi Wah Kebetulan KD Yang muncul Sekarang Sama Atau ada Materi Di buku guru Semester Satu Ini Mungkin Terjadi Sebenarnya Guru-guru Kita Apa Namanya Merasa Bimbang Ini Kok Tidak Seperti Yang Bulu Inilah Bedanya Kalau Yang Waktu Semester Satu Oke Semester Satu Kita Sebagai Guru Model Menyampaikan Kepada Adik-adik Kita Siswa Pembelajar Seperti Dik Mengatakan Anak-anak Kali ini Bersama Bapak Kita Akan Mempelajari Tema Sekian Subtema Sekian Pembelajaran Sekian Nah Itu Berarti Kondisinya Normal dong Sesuai dengan Buku yang Dibuat Di Previsi 2017 Untuk Untuk Apa Kemen Membuat Atau Menyusun Kami Yang Untuk Digunakan Dalam Pembelajaran Bisa Kondisi Seperti Ini Maka Bedanya Bedanya Teman-teman Bisa Bisa Menyampaikan Bahasa Yang Lain Seperti Salah Begini Anak Di Rumah Kali Ini Bapak Akan Membahas Mengintegrasikan Atau Memadukan Silahkan Menggunakan Salah Satu Saja Baik Saya Ulang Anak Di Rumah Pertemuan Kita Kali Ini Bapak Ingin Mengintegrasikan Muatan Pelajaran Beras Indonesia Muatan Pelajaran IPA Dan Pelajaran 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 Seperti Itu Tema Berapa Subtema Berapa Dan Pelajaran Berapa Makanya Kami Membuat Jadwal Itu Dengan Menggunakan Istilah Kegiatan Yang Sebenarnya Kegiatan Itu Pembelajaran Kegiatan Satu Sama Dengan Pembelajaran Satu Maknanya Kegiatan Sama Dengan Pembelajaran Dua Kalau Kita Menggunakan Kata Pembelajaran Kesatu Pembelajaran Dua Kita Benar-benar Mengikuti Buku Guru Buku Siswa Pada Masa Pada Normal Kita Gunakan Kata Kegiatan Satu Ini Agar Apa Namanya Kita Paham Dengan Kompetensi Dasar Di Masakan Demi Coffee Kalau Teman-teman Guru Model Menyimak Dengan Baik Jatuan Yang Kami Share Bahwa Kegiatan Satu Adalah Temati Teman-teman Kegiatan Dua Teman-teman Kegiatan Tiga Teman-teman Kegiatan Empat Ini Bagi Kelas Kelas Rendah Muro Kegiatan Lima Agama PAI Kegiatan Enam PCO Polanya Adalah Berdasarkan Kegiatan Teman-teman Kegiatan Ini Sebetulnya Sama Dengan Pembelajaran Oke Dengan Apa Mendalami KD Serta IPK Yang sudah Bapak Ibu Terima Silahkan Kalau Merasa Bahwa Wah Ini KD-nya Sempit Banget KD-nya Simple Ajaknya Sebentar Boleh Boleh Bapak Ibu Tambahkan Dengan Indikator Yang lain Ditambahkan Cuman Saya Tadi Mengingatkan Bahwa Jangan Lupa Barangkali Sama Dengan Indikator Di Berikutnya Oke Mungkin Mungkin Ada Pertanyaan Yang Apa Yang Membuat Kita Harus Yakin Bahwa KD Yang sudah Disare Yang sudah Dibuat 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 Oleh Kepala Sekolah Yang Sebagian Ada Mempunyai Yang Baiklah Teman-teman Gubermodel Yang Saya Bantakan Sebenarnya Sudah Kami Upayakan Kami Lakukan Analisis Analisis Sederhana Membaca KD-KD Yang Muncul Temuannya Seperti Yang Bapak Ibu Rasakan Wah Ini Ada KD-KD Redaksinya Pernah Muncul Di Sederhana Satu Oh Ini Muncul Lagi Sederhana Sederhana Itu Hanya Kesan Saja Para Dengar Kita Dalam Tanda KD Abaikan Buku Guru Buku Siswa Abaikan Dalam Arti KD Buku Tadinya Buku KD Abaikan Tapi Kalau Konten Ngeri Bisa Dipakai Bisa Dipakai Kalau Kita Lihat Banyak Perbandingan Juga Sebarang KD Sebarang KD Yang Ada Di Internet Atau Kelompok Kelompok Guru Lain Yang Share Atau Juga Kita Melihat Dari KD Yang Dimuat Oleh Yang Terkenal Itu Damato Misalnya Disana Ada KD Untuk Semester 1 Semester 2 Ternyata Juga Tidak Nyambung Tidak Nyambung Analisis KD Kami Lakukan Adalah Melihat Atau Melunjuk Dari Sebarang KD KD Tadi Sini Kami Menyimpulkan Yang Pertama Bahwa Oh KD Pada Pandemi Covid KD Pada Masa Pandemi Covid Ini Melunjuk Pada Kegiatan Pembelajaran Yang Tujuannya Di Rumah Misal Kalau Misalnya PTKN Pada Masa Normal Misalnya Menunjukkan Sikap Yang Sesuai Dengan Silah Kedua Di Sekolah Itu Di Sekolah Pada Masa Normal KD Sekarang Ternyata Tidak Tidak Di Sekolah Maka KD Menjadi Di Rumah Inilah Karakter Dari KD Pada Masa Pandemi Covid Ini Oke Kemudian Hal lain Karakter Di KD Pada Masa Pandemi Covid Untuk PPKN PPKN Kita Melihat Hampir Rata-rata Di Semua Kelas Jumlah KD Semester 1 4 Semester 2 Ternyata 4 Ini Silahkan Kalau Pertanyakan Dari 4 Menjadi 4 Itu Bukan Kewenangan Kami Bukan Kewenangan Pembelajaran Di Tidak Kota Itu Kan Dari Sama Mungkin Pemerintah Merasa Perlu Ada Penguatannya Di Karakter Pancasila Sehingga Kada yang Sama Dipakai Di Dua Semester Terutama KDKR Kemudian SBDP SBDP Hampir Sama Di Semester 1 Muncul Di Semester 2 Muncul Sementara Pelajaran Lain Ada Yang Hilang Ada Yang Berkurang Silahkan Untuk Lebih Jelasnya Bisa Membaca Kemari BPT Yang Disebar Tapi Itu Baru Contoh Sedikit Hanya Kelas 2 Kalau Kami Menganalisis Sampai Lanjut Waktunya Tidak Tidak Tersedia Demikian Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Kompetensi Dasar Masa Pandemi Covid Untuk Diajarkan Di Semester 2 Ini Maka Beruntunglah Banggalah Anda Semua Bapak Ibu Yang Saya Banggakan Yang Telah Ditunjuk Menjadi Guru Model Tampil Tampil Memberikan Atau Menyampaikan Pelajaran Untuk Anak Kita Di Televisi Yang Kita Cintai Yang Melangkap Radani Yaitu Radar TV Cirebo Mudah-mudahan Semuanya Dalam Radar Sehat Polafiat Tak Kurang Satu Apapun Lancar Dari Awal Mulai Nanti Senin Sampai Dengan Akhir Semester 2 Lancar Sebaga Semester 1 Untuk Hal-hal Yang Belum Jelas Ya Ada Ditanyakan Silahkan Bisa Kontakt Dengan Pak Agus Wartono Ketua Tim BGG Atau Dengan Pak Andi Di Kejaksan Demikian Mohon maaf Barangkali ada Kata-kata yang kurang berkenan Terucap Dari Mulut saya Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Semoga ini Bermanfaat Dan menjadikan Kita Makin Yakin Kita punya Daril Untuk Menyampaikan Pembelajaran Di semester 2 Akhir Kala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kata-kata 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 Kata-kata